Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan melalui program ini saya berdoa agar menjadi berkat buat setiap umat Tuhan sehingga kita tetap terus saling menguatkan satu dengan yang lain karena firman Tuhan itu yang kita perlukan hari-hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya kita kadangkala gak mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Tetapi ketika kita melerenungkan firman Tuhan ada banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam hidup kita sehingga kita tetap terus kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan firmanmu yang membersihkan kehidupanku. Semakin kita menyelami firman Tuhan, semakin kita dimurnikan, semakin kita dibersihkan dan pada akhirnya kita mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kembali kami rindu mendengarkan sebagian daripada firmanmu. Tuhan bicara bagi masing-masing kami, roh kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen. Puji Tuhan. Sudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Masmur 106 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Masmur 106 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka, bangsa Israel, sudaraku, membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Pada saat Musa atas gunung, maka bangsa Israel dalam pimpinan Harun pada saat itu membuat anak lembu, sudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan perhatikan ayat 20. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan anak lembu tuangan ini sehingga mereka sujud menyembah. Sudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini. Sudaraku, ada banyak anak-anak Tuhan di akhir jaman ini akan diuji, disucikan, dan dimurnikan. Sehingga akhirnya kita menyadari, kita mengerti, jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan keadaan susah. Bangsa Israel saat itu mengalami keadaan yang sulit, sudara yang dikasih dalam Tuhan. Keadaan yang sukar. Sehingga mereka ketika ditinggal oleh pemimpinnya yakni Musa, mereka mulai bergoncang, mereka mulai panik. Dan Harun pada saat itu tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga akhirnya bangsa Israel membuat anak lembu. Ini yang kita pelajari hari ini bahwa seringkali dari anak-anak Tuhan, di akhir jaman ini kalau tidak kuat imannya, tidak tertanam dalam firman Tuhan, akan mudah sekali menukar kemuliaan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Lihat apa yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan sapi jantan yang makan rumput. Dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Maksudnya, gampang sekali hal ini terjadi dalam kehidupan orang percaya di akhir jaman. Karena keadaan di dunia ini tidak semakin baik, sudara yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab dengan jelas mencatat, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahan itulah yang selamat. Dengan kata lain, di tengah-tengah himpitan masalah, di tengah-tengah tantangan kehidupan dalam kita mengiring Tuhan. Jangan sampai kita menukar kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Kita dulu hidup dalam dosa, kita diangkat dalam kemuliaan Tuhan, diselamatkan oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu selim. Kita menerima kemuliaan yang memang seharusnya sepatutnya tidak layak kita terima. Tetapi itu diberikan buat sudara dan saya. Cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, kita diselamatkan. Tetapi karena anugerah, karena kemurahan, karena kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita. Sehingga kita yang tadinya manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus datang menyelamatkan kita, mati di atas kayu selim, berkorban bagi sudara dan saya. Saat itu kita menerima kemuliaan Allah dalam kehidupan setiap kita. Tugas kita adalah tetap terus berjalan dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan lepas kemuliaan. Jangan sampai sama seperti bangsa Israel pada saat itu menukar kemuliaan, sudaraku. Di dalam Yeremia pasal 2, ayat yang ke-11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jangan sampai kita menukar kemuliaan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus dengan sesuatu yang tidak berguna. Jadi pertanyaan, kapan kita dapat dikatakan menukar kemuliaan dengan sesuatu yang tidak berguna? Yang pertama, ketika kita sudah diselamatkan namun kembali lagi tinggal dalam dosa. Kita sudah sadar nih, ini dikatakan firman Tuhan tidak boleh, ini dikatakan firman Tuhan tidak bisa. Tetapi kita secara sadar mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut. Sudaraku, engkau sudah menukar kemuliaan Tuhan. Dan engkau kembali lagi ke dalam dosa-dosamu yang engkau sudah tinggalkan. Engkau sudah menukarkan kemuliaan Allah. Yang kedua, kapan kita dikatakan menukar kemuliaan dengan tidak berguna? Ketika kita tidak mau dibentuk, ketika kita tidak mau diproses dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita mengambil jalan pintas. Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan begini, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh melebihi, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hari ini kalau kita sedang dibentuk, Hari ini kalau kita sedang diproses, hari ini kalau kita sedang dididik oleh masalah dalam pergumulan kita, jangan lari dan tinggalkan masalahmu. Jangan hadapi. Karena seringkali ketika kita tidak mau dibentuk, tidak mau diproses, kita mulai ambil jalan pintas. Sama bangsa Israel pada saat itu sedang dibentuk oleh Tuhan. Dalam mengiring Tuhan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi ketika Musa meninggalkan mereka untuk pergi kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mulai membangun, membuat lembu, anak lembu tuangan, saudari, dikasih dalam Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan murah. Karena mereka telah menukarkan kemuliaan mereka. Mereka sudah diselamatkan dari besi, dari tanah perbudakan. Itu gambaran setiap kita yang sudah diselamatkan. Tetapi karena kita tidak mau dibentuk, tidak mau diproses, takut untuk mengalami kesusahan penderitaan. Padahal dibalik penderitaan adalah cara-cara Tuhan yang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Dibalik penderitaan, pikul salib, ada mahkota yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kita tidak mau dibentuk, kita tidak mau diproses. Sehingga kita mulai melakukan ini, itu, menghalalkan segala cara. Dan pada akhirnya kita menukar kemuliaan. Yang memang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kapan dapat dikatakan menukar kemuliaan dengan yang tidak berguna? Ketika dalam kita mengiring Tuhan, berkat menjadi tujuan utama kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak usah kejar berkat. Berkat akan mengikutimu. Berkat akan mengejarmu. Bukan kita yang mengejar berkat. Karena firman Tuhan katakan, carilah kerajaan alas serta kebenaran yang terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Yang ada di mana Kristus ada di dalam kemuliaannya. Pikirkanlah yang ada di atas. Bukan yang ada di bumi. Sehingga akhirnya kita mengerti. Kalau memang Tuhan izinkan kita mengalami berkat-berkat Tuhan, Tuhan akan curahkan dengan mudahnya berkat-berkat Tuhan. Tuhan curahkan. Tetapi yang perlu kita cari saat-saat ini adalah bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Adalah bagaimana hidup kita layak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita di akhir zaman ini, di masa-masa yang tidak mudah dan penuh dengan tantangan terhadap orang percaya, Jangan pernah menukar kemuliaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya melalui kematian di atas kayu salib. Dengan sesuatu yang tidak berguna. Dengan sesuatu yang bersifat sementara. Jangan tukar kemuliaan dengan harta-harta benda di dunia ini. Jangan tukar kemuliaan Allah dalam hidupmu. Dengan kedudukan jabatan. Jangan tukar kemuliaan Allah yang Allah berikan dalam kehidupanmu dengan pasangan hidupmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak sadar menukar kemuliaan Tuhan dengan sesuatu yang tidak berguna di hadapan kami. Sesuatu yang sifatnya sementara di muka bumi ini. Hari ini kami ditegur oleh firman. Dan biarlah fokus hidup kami hanya mengejar keperkenanan Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah tetap selalu ada dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menukar kemuliaan Allah dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini. Roh kudus mampukan kami. Roh kudus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sembuhkan yang sakit Allah. Disampaikan firman disembuhkan mereka. Beri kekuatan, beri penghiburan buat yang susah. Sehingga hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee. Bersama pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.